Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara mengatasi patch.yml yang tidak bisa bekerja di rpcs3 ya Atau mungkin di emulator ps3 Yang namanya itu adalah rpcs3 gitu Nah jadi ini ada update sekitar bulan Januari Kalau kalian update juga sih masalah tentang rpcs3 ini Jadi mereka memindahkan sistem dari patch.yml nya gitu Jadi kalian bisa hapus aja untuk di emulator kalian gitu Untuk patch.yml nya yang ada di folder rpcs3 nya Dan kalian cukup tinggal ke manage Tinggal buka ya untuk rpcs3 nya ke manage Terus kalian cukup klik aja untuk yang game patches gitu Atau mungkin patches, patches bukan sih Patch, kalau banyak patch, patch gitu Jadi game patch, patch, jadi patches gitu mungkin dibacanya gitu Nah biasanya untuk pertama kali buka disini Kalian ini tidak akan melihat judul game apapun gitu Jadi kalian cukup tinggal klik aja untuk yang download latest patches gitu ya Atau mungkin download patch yang paling baru gitu Nanti disini akan update gitu kan Dan nanti disini akan keluar semua judul yang bisa kalian patch gitu Atau mungkin yang bisa di custom patch ya Nah disini saya ingin nunjukin aja untuk personal 5 Karena memang saya cuma ada game personal 5 ya Nah disini untuk versinya Kalian bisa sesuaikan dengan game yang kalian punya Misalnya disini untuk serialnya adalah NPEB Dan untuk yang versi Jepang disini saya adalah NPJB gitu Untuk NPJB gak ada Adanya cuma NPEB untuk versi Eropa Nah disini kalian cukup tinggal centang aja Tinggal checklist aja mode mana Atau mungkin patch mana yang mau kalian aktifin Untuk saya disini mode 60 fps Disini untuk enable mode support Dan untuk yang skip intro gitu Jadi ya setiap game beda sih ya Untuk patch-patchnya gitu Dan disini juga kalian bisa coba Untuk sesuaikan dengan versinya Atau mungkin serialnya ya Karena kalau kalian misalnya serialnya beda Nanti ya patchnya gak akan aktif gitu ya Atau mungkin nanti gak akan ada efeknya gitu Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Jadi untuk RPCS3 ini Untuk patchnya itu kalian gak Gak lagi harus manual gitu ya Untuk ngisi patchnya gitu ya Jadi kalian udah sekarang tuh Udah pindah ke patch manager gitu Dan ya ini ada update sekitar Kalau gak salah bulan Januari gitu Tapi saya liatnya sih Jan sih Jan itu kayaknya Januari Dan bukan Jun ya Biasanya Jun disingkat gak sih Gak tau juga sih ya Karena saya memang udah agak lama juga gitu Gak buka Ini Udah gak buka Emulator PS3 lagi gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax